Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube aku Hei, tak terasa nih teman-teman Lebaran sudah tinggal beberapa hari saja Nah, buat teman-teman semua Udah ada persiapannya apa belum? Kalian sudah bikin kue apa saja nih? Kalau aku sih baru mau mulai bikin geripe tempe sagu Soalnya kemarin setelah aku libur jualan Kegiatanku semakin padat sekali teman-teman Aku bikin pesanan kurma coklatku Alhamdulillah, tahun ini kurma coklatku banyak yang pesan teman-teman Sampai-sampai aku bikinnya itu ngelembur sampai pagi Soalnya aku mulainya bikin kurma coklat itu juga malam ya teman-teman Sekitar jam 10 malam setelah anakku aku tidurkan Dan ini juga pertama kalinya aku bikin keripik tempe sagu ini Semoga saja berhasil Nah, untuk bahan-bahannya Aku membeli tempe muda atau tempe yang belum jadi seperti ini Terus nanti aku campurkan dengan tepung tapioca atau tepung kanji ya Untuk perbandingannya 1 banding 1 ya Kalau aku kemarin bikin sekitar 1,5 kg Jadi tepung tapioca yang aku perlukan itu juga sekitar 1,5 kg Untuk tempe muda atau tempe yang belum jadi ini juga sekitar 1,5 kg Misalkan kalau kalian mau bikin sekitar 1,5 kg tempe muda Jadi tepung tapioca yang kita perlukan juga sekitar 1,5 kg Selama proses pembuatan tempe sagu ini Tangan kita harus bersih ya Jadi nggak boleh terkena garam atau minyak Pokoknya harus steril Kalau kita terkena garam nanti tempenya nggak bisa jadi Oke langsung saja aku campur tepung tapioca dengan tempe mudanya ini Kita aduk sampai benar-benar tercampur semua Selama pencampuran ini nggak ada campuran bahan lainnya ya Cukup cuma tempe muda sama tepung tapioca saja Pokok kalian jangan kasih garam Karena ada yang kasih tahu aku kemarin bisa dikasih garam sekalian Tapi ternyata garam itu bisa menghambat fermentasi tempenya Kalau pengen ada rasa gurinya bisa dikasih bumbu saat proses penggorengannya nanti Setelah dirasa sudah tercampur semua Lanjut aku bukusin tempe sagunya ini ke dalam plastik Kalian bisa menggunakan plastik apa saja Kalau aku ini menggunakan plastik bekas pembungkus tempe muda tadi Soalnya aku nggak punya plastik yang bentuk bulat seperti ini ya Jadi aku manfaatkan saja plastik tadi Untuk berat isinya ini aku kira-kira saja ya Kalau kalian ingin menimbangnya juga boleh Oh ya teman-teman jangan lupa juga setelah diwadai plastik Bukul-bukul seperti ini Kalian bebas menggunakan alat apa saja Yang penting saat memukul jangan terlalu kencang biar nggak jebol Nah tujuannya dipukul-bukul seperti ini tuh adonannya tempe biar padat Dan nanti kalau sudah jadi bisa diiris dan kalau tidak dipukul-bukul atau tidak dipadatkan Seperti ini itu nanti adonannya ampiar dan tidak bisa diiris Nah seperti ini penampakan setelah kita padatkan Padat sekali kalian bisa melihatnya ya Dan ini sudah siap untuk difermentasikan Dan ini setelah difermentasikan selama satu malam Nah untuk proses fermentasinya kalian bisa seperti aku Atau kalian juga bisa digantung ya teman-teman Kalau kebanyakan sih orang-orang ini di tali terus digantung Tapi kalau aku takut kalau digantung itu dimakan tikus teman-teman Karena di rumahku itu banyak sekali tikus Dan ini setelah difermentasikan selama dua malam Dan siap untuk diiris-iris dan digoreng Jadi proses fermentasinya itu beda dari tempe kedelai biasa ya teman-teman Kalau tempe sagu ini selama dua malam Tapi kalau tempe kedelai satu malam saja sudah jadi dan bisa digoreng Nah saran saja kalau kalian mengiris tempe sagu ini Usahakan setipis mungkin Dan aku kemarin saat mengirisnya itu tidak terlalu tipis Ternyata setelah matang Terus aku makan kelihatan tebal sekali teman-teman Dan saat digigit itu terasa keras Ya mohon maaf ya karena ini juga pertama kalinya aku bikin Dan kalau seperti ini kan kita tahu lah ya Kenapa harus tipis saat memotongnya Nah kita bisa buat pelajaran saja ya teman-teman Kalau tebal itu nanti ujung-ujungnya kalau dimakan keras Jadi seperti inilah penampakan saat aku mengirisnya Kelihatan tebal sekali kan Dan untuk bumbu-bumbu pencelupnya itu aku menggunakan bumbu yang sederhana saja Yaitu bawang putih secukupnya Terus ketumbar dan tidak lupa juga aku kasih garam penyedap rasa dan mijin Bumbu ini tuh sudah menggurihkan keripik tempe sagunya ya teman-teman Jadi nggak perlu dikasih bumbu tambahan lainnya Nah nanti setelah selesai kita haluskan bisa dikasih air secukupnya Jika kalian pengen dikasih rasa-rasa seperti rasa balado Bisa ya teman-teman Tapi cara pencampurannya itu setelah selesai dikureng Saran saja saat mencampurnya itu Kondisi keripiknya sudah benar-benar dingin ya Biar bumbu baladonya ini tidak menggumpal Tapi kalau aku sendiri sih lebih suka rasa yang original seperti ini Ada rasa gurih-gurihnya gitu Nah jadi seperti ini ya teman-teman Bumbu original yang aku bikin Oh iya teman-teman kemarin aku bikin tempe sagunya itu sekitar 1,5 kg Dan jadi keripik sagunya sekitar 2 kg-an kurang lebihnya Nah jadi buat kalian kalau pengen usaha keripik sagu ini Sangat untung sekali ya teman-teman Dan ini wajib kalian coba deh Model yang aku keluarkan untuk bikin keripik tempe sagu ini Kurang lebihnya sekitar 56 ribu ya teman-teman Dan aku tadi lihat di toko oran 1 kg-nya itu ada yang jual sekitar 54 ribu Dan ada juga sekitar 64 ribu Nah jika 1 kg setengahnya bisa jadi 2 kg-an Maka untung kita itu separuhnya ya teman-teman Lumayan sekali kan Padahal aku mengirisnya itu tidak tipis sekali ya teman-teman Kalau aku mengirisnya lebih tipis lagi mungkin hasil keripiknya itu lebih dari 2 kg-an Oke lanjut ini aku lagi mau proses penggorengannya Jadi aku minta tolong sama ibuku untuk menyalakan tungkunya Nah ini dituangin minyak sama ibuku Untuk minyaknya sih sebaiknya kalian menggunakan minyak yang banyak saat proses penggorengannya ini Agar keripiknya itu tidak gosong ya teman-teman Nah berhubung aku belum beli minyak Jadi aku pakai minyak yang seadanya ini dulu Dan hasilnya itu ada yang gosong juga Mungkin karena kebesaran apinya juga bisa ya Karena kalau pakai tungku seperti ini itu sulit sekali dalam mengatur apinya Jadi seperti ini ya teman-teman Sebelum kita goreng kita masukkan dulu ke bumbu yang kita buat tadi Nah setelah tercampur rata kita baru masukkan ke minyak yang sudah kita panaskan tadi Pastikan minyaknya itu benar-benar panas agar hasil keripiknya itu benar-benar crispy Nah saran saja kalau kalian pengen keripiknya itu crispy banget Bisa di goreng 2 kali ya teman-teman Oh iya aku hampir lupa juga Kalau kalian mengiris tempe sagu ini Usahakan pisau kalian setajam silet ya teman-teman Benar-benar tajam pokoknya Kalau tidak tajam nanti tempe sagu yang mentah itu bakalan hancur seperti punya aku tadi Nah kalau dirasa sudah warnanya kuning keemasan Keripik sagunya ini sudah matang ya teman-teman Dan ini hasilnya keripik sagu yang aku buat tadi Walaupun ada yang gosong tapi rasanya tetap enak kok Oke teman-teman sampai disini dulu ya video aku Semoga videoku ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan aku mohon maaf bila ada salah kata Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian Yang sudah mau berkenan mengeklik dan menonton videoku ini Sampai selesai Semoga rezeki kalian selalu dilancarkan oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh